ayo kita ke Jakarta Fair ke Mayoran waduh Meng, hari ini saya bersama Roy Tengwanita Cantik dari Miss Jakarta Fair 2019 hari ini Roy sudah seperti biasa telat lagi jadi, gue langsung mulai aja emang Roy ini telat, 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 tapi digaji gua gaji telat mulu Alicia, silahkan memperkenalkan diri ga usah sebut umur oke, halo semuanya nama saya Alicia Aura Putri biasa dipanggil Alicia saya pengenal dari Miss Jakarta Fair favorit 2019 halo semuanya saya Feby Andrihananto biasa dipanggil Feby dan saya memenangkan Miss Jakarta Fair 2019 hai 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 guys perkenalkan nama saya Dini Pangkwala biasa dipanggil dengan ini saya memenangkan Miss Jakarta Fair sosial media yeay halo semuanya saya saya Iji saya mengenangkan second runner up di Miss Jakarta Fair di Miss Jakarta yeay halo, perkenalkan nama saya Feby Andrihan saya dipanggil Feby saya mengenangkan runner up pertama di Miss Jakarta Fair 2019 yeay lu minggir dulu lu minggir dulu lu minggir dulu lu udah kaya raja minyak tau gak lu kaya juragan aja gua juga mau dong kalo kaya begini dikerubutin Miss komunikasi sama Miss understanding ini maksudnya apa sih lu ngumpul-ngumpul sama cewek kayak gini tuh kita harus tanya-tanya dong soalnya ketika mereka menang Miss Jakarta Fair duduk-duduk gak enak biasanya jenjang karirnya mereka tuh makin sibuk gitu jadi susah untuk kumpulin lagi jadi ini semua mereka ini Miss Jakarta Fair memenang Miss Jakarta Fair oooh oke siapa tadi namanya? Vini aku punya sulap coba deh ini ditiup deh iyaaaah bisa iya banget eh gua mau nanya-nanya dong sama si Feby dulu dia pertama Feby perasaannya gimana? dipegang ya perasaannya tentu sangat luar biasa ya enggak perasaan bukan menang sama aku oh gitu enggak bercana-bercana iya oh iya sih bener juga tapi love at the first sight itu kan emang ada sih oh gitu tapi saya enggak percaya sih ya oh enggak percaya ya? enggak percaya yaudah nanti kita jalan aja dulu ya jalanin aja dulu iya jalanin aja dulu gimana-gimana perasaannya? iya perasaannya pasti senang banget dan bersyukur banget sama saya juga oh gitu terus 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 udah mulai serius dipercaya lagi ya iiiih emang hobi banget ya kan? iya saya hobi banget sama kamu iya pokoknya rasanya tentu saja senang banget dan juga bersyukur gak malah dikasih kesempatan sama keluarga dan juga teman-teman yang udah dukung saya senantiasa dan juga dari pihak Miss Jakarta Fair udah mempercayakan crown itu kepada saya iyaa nah semalam itu kan diserahin sama Pak Anies Baswedan juga ya yang penyelempangan itu itu sebelumnya udah pernah ikut kompetisi yang kayak gini gak sih? sebelumnya belum pernah belum pernah juga ya? iya itu sangat terhormat banget ya? diserahin sama Pak Anies Baswedan sebelumnya juga iya belum pernah ketemu sama Bapak Anies terakhir ketemu itu waktu kita semua kunjungan ke kamar Gubernur iyaa oh pernah kunjungan juga leh kesana leh? iyaa oh terus itu pertama kalinya ketemu Bapak Anies terus rasanya kayak wah senang banget bisa ketemu Bapak Anies gitu terus kemarin diserahin lagi sama Bapak Anies ya bersyukur banget sih kan nah pas detik-detik menjadi juara itu kan pasti kan itu deg-degan banget ya? iya banget nah itu gimana tuh? apanya gimana? atmosfernya, perasaannya apakah nyangka gak bakalan jadi penyandang Miss Jakarta Fair gitu? tentu saja saya merasa teman-teman saya yang ada di sekitar saya terutama finalis ke 10 finalis itu memiliki karakteristik yang berbeda memiliki kepintarannya masing-masing dan juga cantiknya masing-masing dan saya yakin semua bisa gitu semua pasti layak banget berhak ya gitu semoga mendapatkan gelar Miss Jakarta Fair namun ketika kemarin diumumkan ternyata itu saya saya merasa kayak ya Tuhan terima kasih ternyata usaha yang sudah saya lakukan ini membuahkan hasil betul Leon itu karena usaha itu tidak pernah membohongi hasil betul eh tadi Miss Favorit siapa? yang apa? Miss Favorit itu terpilih sebagai Miss Favorit itu terpilih dari jumlah hasil pengunjung jadi teman-teman Panitia itu berhasil mengumpulkan sekitar 3800 vote oh jadi jadi itu dipilih dari pengunjung Jakarta Jakarta Fair oh termasuk lu juga berarti enggak oh gak boleh Panitia nah itu terpilih sebagai favorit loh ini loh bukan favorit Panitia tapi ya favorit pengunjung Jakarta Fair itu gimana tuh perasaannya silahkan silahkan tentu itu pecah banget sih wah pecah sih abis sih parah sih itu gokil sokil abis sih parah sih kita bohongin sih itu pertama kalinya sih aku dapet vote sebanyak itu gitu sampai ribuan ribuan ya 3000 loh 3.000 para pengunjung Jakarta Fair itu tanpa rekaya sih ya Leon ya tanpa rekaya sih saya bisa tunjukan asik asik nah ketika diumumkan sebagai itu eh sebelumnya pernah gak sih ikut kompetisi kayak gini juga enggak sih kecantikan atau ketampanan gitu gak pernah oh enggak pernah ya kecantikan enggak enggak baru Miss Jakarta Fair kali ini aja ya baru Miss Jakarta Fair tapi asli Jakarta asli Jakarta nah menurut siapa tadi namanya Alicia Jakarta Fair itu seperti apa sih Jakarta Fair itu ya menunjukkan bahwa Jakarta itu bener-bener mempunyai kebudayaan yang luas kayak contohnya kayak makanan khas Jakarta kayak krak telur oh iya bener kayak tariannya musiknya itu jadi males tarikan kebudayaan lokal Betawi juga sekaligus khas anak kebudayaan DKI Jakarta iya ngomong ini anak pelion woi woi pasti motornya ereking nih ya keren kan anak pria kebanyakan motornya ereking terus tadi ada miss apa social media juga itu siapa social media dimana uniknya Mimi itu emang udah dari respon banyak yang merespon mili dia jadi para followersnya kita banyak yang menurut dia juga aktif posting jadi emang anak milenial banget Oh jadi dipilih sebagai miss social media itu? Itu respon dari voters-voters yang ada di Instagram di pertama Terus dimilai juga dari aktifnya dia Di social media gitu? Terus viewersnya segala macam Oh anaknya posting banget ya? Instagram-able banget ya? Autis banget jadinya Nah gimana? Siapa? Nindi? Nindi gimana perasaannya? Perasaannya pasti kayak deg-degan Aku gak nyangka dari sekian banyak finalis Itu keren-keren banget Anak social media juga Aku cuma mikir kayak Aduh kayak masih bermimpi loh Sampai sekarang tuh kayak Kayak mimpi gitu? Paling shock emang dia Masih di gambarnya lagi Melotot dia gak percaya Kayak gitu kayak Saking gak percaya Kayak Tuhan Pastinya bersyukur banget ya Keluarga, teman-teman Semuanya Dukung terus aku sampe sekarang Kayak gitu sampe mereka lagi Ya ampun Nind gua gak nyangka Nind Lu bisa kayak gitu Ntar gua iya nih aku aja gak nyangka Banyak followersnya Dia juga bakal jadi youtuber Oh gitu Oh punya channel youtube sendiri Tapi masih Subscribe-nya cuma 25 orang nih Udah lah Kita udah berapa Leon? Kita udah berapa? 15 ribu loh Viewersnya 5 orang Ya subscribernya doang banyak Yang nge-view 2, 5 Itu juga keluarganya Leon semua Iya Iya boleh Tapi emang kamu posting apa aja sih? Di social media Oh beauty blogger Jadi kayak skincare Penumbu jambang gitu Kumis ada Oh gak Itu gak Oh gak beda ya Terus kayak kegiatan sehari-hari aku Kedepannya maunya kayak gitu Seperti itu Jangan lupa Curhat diri curhat Subscribe ya guys Iya Ini miss runner up nih Dia juga gak nyangka Hmm Gimana perasaannya Coba-coba UBM Anak apa? UBM UBM Buna Eh kita pernah ke UBM juga ya? Iya iya Cuma dia gak ada Gak ada di kelasnya Oh Bolos katanya Kayaknya cabut Biar dosennya nonton Dosennya tau Aw gak cabut lu ntar dulu lah Kamu perasaannya gimana? Aku Senang Iya Nah Ketika diumumkan sebagai Apa runner up ke berapa? Second runner up Second runner up itu Gimana? Kan Ditonton banyak Para pengunjung Jakarta Fair tuh Di depan stage tuh Iya Kalo digambil kan waktu itu Semifinal kan gak begitu rame kan? Nah yang pas kali ini Pengunjung Jakarta Fair itu pada nonton Gimana? Ya rame banget Deketin aja Oke Rame banget ya pastinya Kemarin waktu vital itu Terus Aku sebenernya gak expect sama sekali kak Bakal menang Maksudnya bakal masuk 5 besar Kho Karena Dari yang masuk 10 besar Aku udah bilang Aku gak expect 10 besar Eh patutnya masuk Ya ampun ini mungkin Apa yang dinamakan hoki Mungkin lagi bagus Ramalan Zodiak apa gimana? Uuh Ramalan Zodiak Oh Baca buku perimbun ya Sebelumnya ya Berbilah kau syarat Jangan ganggu Saya gak mau bilang-bilangnya Nah next Kedepannya Buat harapan buat Jakarta Fair apa? Harapan buat Jakarta Fair Kalau harapan gimana nih? Harapan kedepannya Jakarta Fair Apakah ada harapan tersendiri? Ada masukan-masukan gak sih? Saran gitu? Masukan-masukan Selama aku keliling disini Selama aku keliling Jakarta Fair sih Mungkin masukannya Yang pertama aku pengen ini sih Menambahkan mungkin pusat informasi Oh iya Kayak ada tim mungkin yang membantu Untuk anak hilang Oh iya iya Banyak banget anak hilang ya Kayak waktu aku jalan-jalan ke arena bermain Kan ada yang hilang Ternyata-ternyata Mami-mami gitu Aku juga bingung mau bawa kemana Sama aku juga Iya Karena aku tau ya pusat informasi tuh Aku adanya di Holde gitu kan Di Holde sama di Gedung Pusat Niaga ya Leone Iya karena jauh kan Oh di Selasar gak ada Iya ada permainan kayak di Gambir Atau di area-area yang masih jauh loh dari Holde Dari GPN-nya gitu Betul Dan sama public transportation-nya sih Oh iya iya Public transportation-nya Karena belum banyak loh yang tau Kalau ada public transportation yang bayar naik Kayak Transjakarta gitu ya Masih belum banyak yang tau kayak gitu Makanya suruh mereka nonton vlog-nya kita Iya betul sekali Iya betul sekali Nah itu Itu masukan juga Leone Berarti nanti ke depannya mungkin Buat anak-anak hilang gak perlu khawatir Karena pusat informasi sudah banyak gitu Masukan juga Next Orang Bandung loh Oh Bandung Jauh-jauh dari Bandung Orang Bandung Bukan Saya asli Blitung Tapi kuliahnya di Bandung Oh kuliah di Bandung dimana? Di Institut Seni Budaya Indonesia Oke Oke Jurusan Tata Rias dan Busana Tata Rias dan Busana Tata Rias dan Busana Leone Cantik Iya Menurut kamu selalu menurut saya oke Apa yang mesti dirias dan ini Ini Yang perlu di permak apa nih dari dia? Apakah band Kayaknya itu dibikin cutbrai bagus Gimana Vini perasaannya? Perasaannya seneng banget Dan juga kerja keras yang aku lakuin Dan kemarin juga sempet tinggalin uas Ada satu uas yang aku tinggalin mungkin nanti susulan Oh sampe bela-belain ninggalin uas Demi Jakarta Fair Luar biasa lu Tapi itu gak apa-apa uasnya Gapapa Susulan Oh gitu Kapan uasnya? Susulannya kapan? Nanti setelah Rencananya besok langsung pulang Oh yaudah nanti kalau mau belajar-belajar bareng gak apa-apa Gimana Vini Kedepannya itu bakalan Seperti apa sih Jakarta Fair ini? Harapannya? Kedepannya yang pasti Aku harap Jakarta Fair ini Mungkin masih ada yang belum tau ya Karena saya juga pengalaman Baru kali ini Tahun ini Saya baru tau Jakarta Fair gitu Sebelumnya belum pernah? Belum pernah Oh Itu gunanya Miss Jakarta Fair Iya begitu Untuk mensosialisasikan Jakarta Fair Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ke Jakarta Fair Biar bisa tau dan bisa dateng meramaikan Memeriahkan lagi Jakarta Fair ini Betul betul Orang-orang Bangka Belitung tuh pada tau gak sih sebenernya? Sepertinya masih ada yang belum tau Masih ada yang belum tau ya Itu perlu diinformasiin tuh Leon di Bangka Belitung Iya Eh tapi Kamu itu yang waktu semifinal Miss Jakarta Fair itu dia yang ini ya Leon ya? Yang taekwondo Karate Eh karate Oh itu kamu Betul Jadi tahun ini pertama kali ada yang membawa bela diri di 2 orang lagi Membawa bela diri di talent show Miss Jakarta Fair Oh luar biasa Nah Jadi bukan cuma kecantikan saja tapi kecantikan dari strong yang mereka juga Kecantikan dari strong yang mereka ya Iya 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 strong ya Nah itu emang ikut ini sebelumnya apa gimana? Iya jadi dulu saya pernah mengikuti bela diri karate ini kelas 2 SMP Oh emang aktif Oh ikut apa X School ya namanya Iya X School Oh X School X School gitu Sampai sekarang masih berlanjut? Ehm Hingga sekarang ini masih Hmm Masih tapi mungkin disesuaikan sama jadwal kuliah dan lain lain Oh gitu Nah ini penting juga Leon Jadi bukan Eh yang mereka tampilkan itu kan bukan hanya kecerdasan aja Tapi bakat juga kan Juga Nah wawasan mereka juga harus luas Kemarin ditanya juri Gimana perasaannya deg-degan gak sih? Deg-degan banget Tapi Tapi sebelumnya udah pernah ini udah belajar-belajar gak? Maksudnya Baca-baca materi gitu Iya sebelumnya kita semua belajar ya kan Sampai ngalvalin Sampai tutup kuping gimana ya Ini ngalvalinnya Terus gimana cara ngomongnya gitu Deg-degan banget sih Justru di malam final ini tuh yang paling deg-degan itu pas Q&A Pas Q&A itu ya? Iya pas Q&A dari semuanya Hmm Tentangan terbesar bagi kita semua yang tersebut udah Q&A yang paling diantisipasi ya Tapi lancar kan? Lancar Iya Cekut lah Lancar Lancar Iya Apa tuh? Pak Oh kacamata Pak Pada kecamatan semua ini kenapa sih emangnya? Karena kita sponsor utamanya salah satu adalah siapa guys? OpticSafe Oh jadi mereka ini di endorse sama OpticSafe Iya Oh pihak sponsornya juga ya Nah itu dia Kan kita udah keliling-keliling nih Ehm Kita ada sekitar 23 hari kegiatan Nah kegiatan yang paling kalian enjoy apa nih? Mulai dari Alicia Yang paling enjoy sih kayak Menunjungin buat sponsor Terus main wahana-wahana yang lainnya Terus main wahana yang lainnya Iya Favorit wahannya apa? Ehm Kora-kora itu lah Oh kora-kora Iya Itu favorit aku banget Besok banget gitu Apalagi sama temen-temen semua kan Sekuruh finalistik Kalo Feby? Iya Kalo buat aku yang paling seru itu Waktu kita Bukan seru sih Lebih ke penantang Karena kita harus main wahana Sambil photoshoot Sambil harus kayak Apa ya Harus post yang bagus ya Namanya lagi foto Oh iya betul Oh Jadi waktu itu kita gini ga Kita lagi di kora-kora Lagi main kora-kora Terus kita di shoot gitu ga Jadi harus mendapatkan Bumi wajah yang artinya Tetap harus masang muka cantik ya Itu yang susah ya Padahal itu lagi Apa ya Lagi di pisang Lagi mohon-mohonnya Tapi harus senyum gitu kan Karena lagi foto gitu Tapi wahana favoritnya apa? Wahana favorit ya kora-kora juga sih Oh kora-kora Jangan rumah hantu ya Oh iya Rumah hantu Rumah hantu boleh lah Yang ke rumah hantu Kayak itu dia nih Iya kamu ga bisa ke rumah hantu Ke rumah masa depan aja Oh iya Kalau kamu Kalau aku Paling menantang itu Betul ya kata kalian Di rumah hantu Itu seru banget Terus hantunya Karena beneran ya Kayak orang Jadi kayak Suka ngejar-ngejar gitu kan Emang ngejar hantunya Iya Sampai kayak Sampai nyata-nyata Beneran deh Terus abis gitu Yang kedua yang paling menantang Pas tuh pas saya di final Pas kita mau talent show Kamu talent show nya apa? Rebana tuh Lempar lebana Tamborin 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 Oh kirain kasih dahan Rebana Engga Engga Maksudnya lempar tamborin gimana Iya Tamborin Jadi kayak diseruk gitu Oh bunyinya gimana bunyinya Seruk Oh iya Terus Kayak gitu Terus aku harus kayak Kayang gitu kan Oh kayang juga Kayang juga Jadi biar ada klimaksnya gitu Oh iya 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 Terus itu kayak Bener-bener capek banget Terus kayak bener Kayak cuman berapa jam Dalam kita harus Ngarfalin bloggingan Buat fashion show list Terus juga ada Noise kayak gitu Banyak Jadi kayak itu yang Kayak menantang banget sih Betul Itu yang paling seru banget Seru ya iya? Seru banget Seru tuh Leon main-main ke rumah lu Katanya seru tuh Oh rumah hantu Oh rumah hantu Pokoknya waktu lagi cobain Wahana-wahana tuh seru banget Terus Yang paling menantang itu Gatau sih ya Ini menurut aku ya Yang paling menantang Yang paling menyeramkan Itu JR Gatau kenapa ya JR Oh JR itu apa sih? Wahana apa? Gladi Resik Oh setiap saya ada Gladi Resik ya Tuhan Itu sangat menantang Oh iya bener sih Itu lebih serem dari Kora-kora ya? Betul Betul Nah kalo Siapa? Vini Vini Kalo aku sih Yang paling kocak itu Pas masuk rumah hantu tuh Kocaknya kenapa? Udah masuk tiga Apa? Kita masuk Kita bareng ngobrol Jadi 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 kita Yang masuk itu Pada teriak Kameramennya teriak juga Ah Yang mana yang mana? Kameramennya yang mana? Yang mana yang mana? Ada ga? Yang mana? Kau Di rumah hantu Takut Lu gimana kamerame? Kayaknya gitu Bukan sih Yang ini yang pake topi? Eh lu Ya bukannya lah Lu sama hantu Takut sama orang tua Berani lu Nah terus gimana? Terus Yang seru itu juga Kita bisa keliling Jakarta Fair Karena itu juga pengalaman Pertama saya juga kan Pertama kali ke Jakarta Fair Dan saya lihat Wah luas banget Dan banyak banget Yang bisa kita kunjungi Betul Ada juga Bud-bud Provinsi Stand-stand daerah Ya Tapi emang asli sana ya? Asli Dari sana Jadi total ada berapa kegiatan Leon tadi? Eh berapa hari? Sekitar 20 hari lebih 23 hari Nah lu sendiri gimana Leon? Ngedidik mereka untuk menjadi seperti ini tuh gimana sih? Sebenarnya gini Sebenarnya bukan gue yang didik Yang ini tuh Icao Choreografernya Bukannya Mulyadi Yang didik Sama ada Kita bilangnya Mabelnya lah Ratna Oh Dulu di UBM Ya terus? Jadi Maksudnya Maksudnya Yang didik gue lebih kayak Tim happy-happy nya aja Kalau Didik ya Ratna Terus dibantu sama Sidang Kita Blondie Baru Eh Leon Tapi ketika mereka mendaftar Miss Jakarta Fair ini Mereka bener-bener nol ya? Pengetahuan tentang Jakarta Fair itu bener-bener nol gitu? Ada beberapa yang udah tau Ada yang bener-bener nol gitu Nah itu dikasih knowledge-knowledge apa? Pengetahuan-pengetahuan lagi tentang Jakarta Fair ya? Iya itu diberikan sama manajemen-manajemen sih Tentang Promosinya Tentang tenannya Jadi mereka bukan cuma Saja Disitu Untuk mengisi dan mendukung acara Jakarta Fair Tapi Mereka juga akan menjadi ambasador-ambasador Di Jakarta Fair Luar biasa Karena Peserta-peserta Miss Jakarta Fair yang tahun-tahun sebelumnya itu pernah ada yang jadi apa? Ada yang jadi putri Indonesia Putri Indonesia ada Ada yang jadi News Anchor juga ada ya? Ada yang jadi News Anchor kan ya? Ada Ada tuh Ada Bintang film ada Tuh Jadi ya yang saya harapkan dari mereka dan Saya pasti tau akan terjadi sama mereka adalah Jenjangnya Jenjang karier mereka tuh akan semakin tinggi gitu Dan saya harap bukan cuma saja di jenjang kariernya Di dunia fashion Dunia model Atau Entertainment Saya harapkan salah satu misi yang sebelumnya Atau Henry Dia pengen masuk ke dunia politik Wow Ada juga yang terjun ke dunia politik juga ya? Ya ada yang mau terjun ke dunia politik Oke Karena Berarti ini semua Kompetisi Miss Jakarta Fair ini walaupun sudah digelar puncaknya itu tadi malam Ya Bukan berarti ini semua adalah akhir Tapi ini adalah awal ya Leon ya? Ya dia Justru ini adalah awalnya gitu Kami berharap dan mendoakan mereka semakin sukses Amin Tepuk tangan dulu dong Udah yuk Ajak jalan-jalan aja Ajak jalan-jalan aja Kemana? 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 Tidur Gue belum tidur Oh Gue mau jalan-jalan sama mereka boleh kan? Boleh Oke Oke Semuanya Kami mau pamitan dulu Mau jalan-jalan Jangan lupa di Like Subscribe Comment JIExpoTV Comment JIExpoTV Comment Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayaran Jangan lupa di Jangan lupa di Jangan lupa di Jangan lupa di